Intro April, PRT, semuanya Saya datang kesini saya mempamit Karena mulai hari ini saya sudah tidak bekerja di rumah sakit ini lagi Loh, emangnya kenapa? Kan susaran sama kerjanya bagus Tapi pihak rumah sakit tidak menganggap itu Saya dipecat karena dinilai saya tidak bisa membendung isu-isu suster mesot itu Saya malah ikut-ikut tanpa cahaya Tapi kan suster anak melihat sendiri suster mesot yang waktu itu gangguin kita Iya sayang, tapi pihak rumah sakit tidak mau tahu tentang itu Menganggap aku ya suster, karena-gara aku suster anak jadi dipecat April, kamu tidak usah merasa bersalah seperti itu ya Ya suster pasti dapat kerjaan di rumah sakit lainmu Ya Amin Mudah-mudahan dapat pekerjaan yang lebih bagus ya Amin Amin Semuanya Saya permisi Ya Makasih ya suster Makasih suster Sampai ketemu lagi Amin Kamu menyanyi suster anak jadi disalahin ya Bomenik Nah kan ada teman-teman yang mau bantuin aku ya kali Ya pri, kita siap ku bantuin kamu Ya pri, aku juga pengen temenin kamu buat menanggap suster mesot itu Hmm gedut Memang suka jujur Rafa sama Adam juga mau bantuin kan Kok aku sih, oh gak aku sih takut Kamu aja yang tanggap suster mesot itu kendirian Kok dia ah, aku juga Hmm, biasanya paling penakut Penakut, beneran aja Enggak He he, udah, 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 udah Ini kenapa jadi pada berantem April sama Ali Kalian pokoknya gak boleh nyari suster ngesot Hmm Biar aja masalah suster ngesot ini jadi urusannya pihak rumah sakit Anak-anak mah gak usah ikut-ikutan Lu denger samaan itu Ingat ya Anak-anak gak ada yang boleh cari suster ngesot Iya, bahaya tuh Hmm, hmm Nah, menurut si sopi piluan wahai baru dokter Yang bener aja Masa katanya saya harus jerawat disini sampai waktu yang tidak tertentukan Nanti akan ada mengumuman lebih lanjut lagi Tebalik pisan Males banget saya disini mah Eh Ya sabar Atu, Pak RT Namanya juga orang lagi sakit Ya harus tinggal di rumah sakit Kau bahwa ya Iya Bu Menik Kalo emang dirawat di rumah sakit Rumah sakitnya yang normal Aman Gak ada juriknya Yaudah lah namanya sakit Tapi ini kan rumah sakitnya Ada suster ngesotnya Siapa yang berani Kau 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 Pak RT girang banget disuruh di rumah sakit terus Langis Ketakutan Iya mampu Keserot 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 Berarti Kita tuh disuruh jaga di rumah sakit ini lagi gitu nemenin Pak RT Aduh 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 bayi tuh Pak RT Kalo saya mau oga Mendingan saya begadang di pos ronda Jagain kampung bumi syari Apaan? Bumi tapi nasi goreng lagi? Bi oga Ntar anda ketemu Itu tuh Seseret bi oga Saya juga gak mau Malas kalo ada kalian bukannya nolongin malah berisikin Udah gini aja tuh Kalo Hansi Perste semua udah pada lelah Mendingan pada pulang aja Biar aja saya yang jagain Pak RT di rumah sakit Ngesbar alik weh Alhamdulillah Akhirnya Aku bisa juga kangen-kangenan sama band lagu lingku di kasur Makasih Bu Iya gak apa-apa baik kan saya teh Alhamdulillah Makasih Bu Ranti Upp Lasar Giliran suruh pulang aja denger Bu Ranti makasih ya Udah ngeluangin waktu nemenin saya disini Iya Pak RT Masih emang stres sama mereka lah Bukan nolongin bukan gimana Bagus Pak RT Eh Sembro Kita tuh dibilangnya stres Bagus Apanya yang bagus sih lu Udah biara lu Pak RT Jadi kita bertiga pulang aja ya Iya pulang ke Ramatullah Eh Pak RT ya dikubur atuh Tuh Pak RT Gimana kalo malem ini saya bantuin Bu Ranti jagain Pak RT disini Eh 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 bener tuh Bu Menik Temenin saya disini ya Biar saya gak sendirian Emang Bu Menik gak ada acara gitu Atau urusan atau kerjaan gitu Ya gak apa-apa sih Sekali-kali Pak RT Lagian besokan hari libur Tuh Pak RT Biarin aja atuh Bu Menik sama saya disini Jadi nanti kalo Pak RT mau ke kamar mandi Atau Pak RT perlu makanan Kan Pak RT bisa ditemenin sama Bu Menik Saya gogoleran disini Bukan apa-apa Bu Ranti Bu Ranti sendiri aja Udah berisi Apalagi ditambah sampe Bu Menik Makin gak aneh Atau Eh Pak RT tenang aja Pokoknya kalo di rumah sakit itu Saya gak akan teriak-teriak Gak akan berisik Ngomong juga pelan-pelan Pokoknya saya ngomong lewat Shhh Itu teriak-teriak Ini kan di rumah sakit Jangan berisik Nanti yang lain boleh berisikan Berisik Bapak juga gak boleh berisik Tau Pak RT Eh Gimana sih lu Bapak 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 Terima kasih.